Gubernur Jawa Timur hari ini mengevaluasi pelaksanaan PSBB di salah satu pasar tradisional di Gresik, Jawa Timur. Pasar menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat resiko penularan virus corona di tempat ini cukup tinggi. Kofifa mengimbau agar warga tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat saat berada di luar rumah. Sekarang sudah dilakukan di Malang Raya. Nah, kalau nanti proses penurunan angka yang terkonfirmasi ke TV sudah makin signifikan, layanan kesehatan sudah tersedia dan dipastikan bisa memberikan layanan bagi pasien COVID-19, Maka, sebetulnya proses untuk mengambil keputusan selesai PSBB dalam masa perang tinggi pasca PSBB. Provinsi Jawa Timur kini jadi sorotan Jakarta. Pertambahan kasus COVID-19 yang tinggi dalam beberapa waktu belakangan menjadi sebabnya. Serangkaian tes, baik cepat atau rapid test, maupun metode usap atau swab, digelar serentak secara masif di banyak kota di ujung timur Pulau Jawa ini. Salah satunya di Sidoarjo siang tadi. Para pengendara motor yang melintas diarahkan petugas untuk melakukan rapid test. Ada yang berpura-pura putar balik, tetapi ada pula yang berinisiatif memarkirkan motornya. Rapid test masal yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara sejatinya diperuntukkan bagi pedagang di Pasar Taman Sepanjang, tetapi pedagang tak kunjung datang. Bahkan sebagian pedagang menutup kiosnya. Petugas gabungan akhirnya menghampiri pedagang yang membuka kios dan melakukan pengecekan suhu badan menggunakan helm khusus. Hasilnya, 8 dari 10 orang dinyatakan reaktif dan diharuskan mengikuti tes swab. Rapid test masal ini banyak yang tutup, nyatanya warga sekitar. Soalnya pada takut. Kemarin suruh sudah ada pemberitaan, kemarin suruh ada tes masal gini. Makanya ini sudah pada nggak buka semua. Berbeda dengan pedagang di Sidoarjo, rapid test masal justru disambut antusias warga Surabaya. Warga rela antri mengikuti rapid test yang digelar Pemkot Surabaya dan Badan Intelijen Negara. Sayangnya antusiasme tidak diiringi dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Warga justru berdesakan saat akan melakukan rapid test. Dari 500 warga yang menjalani tes, 84 dinyatakan reaktif dan langsung diisolasi di hotel yang sudah ditentukan. Yang sudah reaktif dan sudah swab, maka dimasukkan ke hotel POK dan akan dievakuasi oleh kendaraan dari Pemkot. Antusiasme yang tidak diiringi protokol jaga jarak atau physical distancing juga terlihat saat rapid test masal digelar bagi penumpang kapal di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Rapid test dilakukan secara maraton kepada semua warga kepulauan yang akan pulang ke kampung halaman. Setelah menerima hasil rapid test, para penumpang baru diperbolehkan untuk membeli tiket. Secara masal, sejarah maraton yang dilakukan oleh KSOB dan PT Palindu. Perpulauan kalau kita diaksan kita, seperti masih banyak kekurangan, jadi kita antisipasi. Seandainya ada yang reaktif, maka kita lakukan isolasi mandiri. Rapid test atau swab memang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Namun protokol kesehatan juga harus dijaga agar tak ada penambahan warga yang tertular virus corona.